hai 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 oh right hello nge nomina sampai compact duno brian sawardo egeno brian sega YouTube channel kali ini kita akan bahas-bahas untuk fifth anniversary Dragon Ball Legends yang mana kita dapatkan list untuk 10 karakter terkuat dan beberapa karakter yang masih bisa digunakan untuk pvp pastinya untuk part 1 anniversary kelima jadi disini kalian bisa lihat ya list ini dibuat oleh kunisan by the way ya panutan ya panutan seorang youtuber Jepang mungkin linknya bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya jadi tanpa lama-lama kita langsung aja ya di sini ya karena kita mendapatkan apa namanya banyak sekali karakter sekiranya apakah karakter untuk part 1 anniversary kelima ini masuk dalam list atau tidak kita akan lihat dan sebagai informasi list ini dibuat sebelum Goku dan juga Frieza mendapatkan buff ya karena kita tahu bahwa kedepan mungkin beberapa minggu ataupun akhir anniversary ini akan kita dapatkan untuk buff ya untuk karakter ini dan buffnya luar biasa dan mungkin akan mengubah list ini secara drastis ya saya bisa bilang bahwa karakter ini bisa jadi nomor satu setelah dapat buff oke yang pertama kita akan cek di sini ya is to go handes ya sebagai karakter yang naik dari non-list menjadi karakter yang masuk list lagi di sini kalian bisa cek untuk list list sebelumnya untuk karakter ini ya Oh ya betul untuk orang yang bikin list selain kunisan disitu ada gores juga dan mungkin saya akan bahas-bahas juga ya untuk ini demiknya firepower di sini sini ada saya lupa btw ini kedepannya akan bagus atau tidak kita akan lihat ya jadi ini ratenya agak lupa sih jujur kalau jelas disini adalah list yaitu ini jelas demik pastinya saya sambil ngecek translaten lah ya karena saya lupa jujur bahkan saya belum apa rehearsal atau game konten untuk ini jujur ya saya lupa silahkan lihat disini hidup firepower endurance lalu juga ini dia ya ini dia firepower ini adalah endurance ini adalah support adalah tim dan ini adalah masa depannya akan seperti apa dan yang di bawah ini adalah kalau nggak salah ini konketsu dan ini adalah gigi jubanya atau sagas from the office ya jadi kalian bisa lihat ini demik yaitu defense nya ini defense ya IQ dari ini support ataupun stabilitas dan yang disini adalah bisa dibilang tim bisa digunakan di tim yang banyak karena kita tahu ponketsu atau hybrid sayan terus juga sagas from the movies itu masa depannya cukup cerah itu dia untuk bis to gohan ya yes keren sekali bis to gohan list nomor 10 dan kita lanjut ke nomor 9 nomor 9 adalah karakter baru yang kita dapatkan di anniversary ke-5 ini ini adalah Goku dan juga Frieza dan bisa lihat disini ya ini sebelum ini dia mendapatkan buff ya untuk umurnya masa depan nih Zed biasa ini adalah tim ya timnya sangat luar biasa karena karakter ini punya banyak sekali tim ya seperti universe web ya ini universe web sini ada Frieza Gun atau Frieza Force lalu ada juga Lineage of Evil juga ini dia Lineage of Evil untuk ini damage cukup tinggi apalagi di versi apa namanya Frieza dan untuk tankiness itu jelek ya bisa dibilang tidak tidak terlalu tanky dah mati untuk tim sendiri banyak umur untuk masa depan mungkin lebih panjang dan ini kestabilan ataupun apa saya lupa support ability Z plus ya dan apalagi jika kita mendapatkan buff di masa depan karakter ini akan naik lagi ya PT bisa dibilang menjadi lebih tinggi lagi untuk di list jadi sangat worth it jika kalian gajah namun ketika video ini dibuat beberapa hari lagi kita akan dapat part 2 jadi bersiaplah dan banner untuk Goku dan Frieza ini bakal bisa dibilang sampai akhir ke anniversary jadi jangan takut kalau ketinggalan ya very good dan sebagai catatan lagi adalah ini dia ya apa namanya jadi bilang animasinya cukup nabjubkan ya saya suka sekali apalagi ketika Frieza itu mau gerakan mulutnya kan kita nggak pernah dapat LF dengan apa namanya timing mulut dan juga suara itu bareng ya itu ini dia adalah Goku dan Frieza selanjutnya adalah nomor 8 disini adalah Jiren ya bisa dibilang karakter terkuat untuk anniversary part 1 sebelum Goku Frieza mendapatkan buff dan bisa dibilang ini damage nya luar biasa sakit ini bisa dibilang Z lalu untuk kerasnya sangat keras dan bisa menerima damage yang luar biasa memberikan cost tinggi dan lain sebagainya bahkan ngeheal juga ketika evolusi atau berubah bukan evolusi ya berubah ya untuk tim cukup strong ya timnya disini ada powerful opponent Nikiodai dan juga disini bisa juga user level universe wrap yang mana strong juga untuk ini supportive dan bisa dibilang easy to use nya sangat luar biasa bagus ini karakternya punya belas armor dan lain sebagainya nomor 8 Jiren ya apalagi dengan jiran ini mampu berubah ya keren sekali ini tewek ini apa ini misklik ya itu dia ya jirendes lanjut nomor 7 disini adalah revive Goku Blue yang mana saya tidak punya untuk demik luar biasa ya di sini telah berubah dan sebelum berubah ini cukup tinggi apalagi bisa combo cukup panjang dengan reset hand anti cover chain dan lain sebagainya untuk keras atau tidaknya sebenarnya ini bisa Z ya karena ini punya revive ya gimana revive itu sulit sekali atau hampir tidak bisa dihilangkan atau di negate kecuali melawan Irsama gitu kita IQ ya S doang dan selanjutnya disini adalah stabilitas dan juga support disini yaitu kami karena bisa support tim luar biasa ya dan dengan adanya karakter ini kalian bisa santai untuk menerima demik Tidak usah takut dengan Raising Ras jadikan ini kami ya gotreng lalu disini untuk tim-tim sendiri cukup banyak ya yaitu gotki ini kami noki jadi bilang wujud survival disini adalah ini apa ini lupa son family mungkinnya Hai ganti ini apa ya Hai nggak bisa saya lihat ini kanjinya terlalu rumit karena Hai ah Hai Hello dan Green ya jadi color Hello Green ataupun apapun itu very good ya ini color color tim terlihat untuk karakternya bisa kalian taruh di liter slot dan very strong juga Hai oke Hai dan bisa berubah menjadi mikat ya di sini walaupun mikat atau ultra insti itu pakai unique untuk menghindar-menghindar sangat-sangat normal tapi penting juga untuk Hai apa namanya stalling jadi amigat deko kuih very strong lanjut disini karakter yang sekiranya cukup Hai demiknya cukup luar biasa tinggi cawe disini nih karakter cukup GG juga kalian bisa lihat saya main LPR dan lain sebagainya demiknya luar biasa punya kemampuan untuk menghilangkan Venice Wow demiknya pun luar biasa terlalu sakit apalagi melawan elemen biru ya kita tahu bahwa elemen biru yang sangat strong yaitu adalah 17 itu takut dengan karakter ini punya anti-endurance juga very good ya untuk tankiness sangat-sangat tanky bisa dibilang Hai ini support at luar biasa kami ya one of the best salah satu supporter baik lalu disini adalah tim-tim sendiri disini ada universe cell representative atau universe rap cuma satu doang dan Z disini kenapa karena 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 karakter yang tim ini meta dan untuk umur mungkin akan selamanya ada karena nih Z plus dan selalu relevant ketika tim universe rap ini akan apa namanya tetap relevant begitu ini dia karakter nomor 6 very strong ya bisa dibilang kiawe dan ini karakter baru ya selanjutnya adalah gucita blue menarik sekali ini ya dari sini dibuat oleh kunisan yang mana juga suka sekali menggunakan gucita blue namun peringkatnya turun drastis ya dari sebelumnya kalau nggak salah nomor 3 turun lagi menjadi nomor 5 why mungkin kita tahu bahwa karakter yang sekarang yang relevan itu adalah jiren itu cukup bisa dibilang membuat karakter ini tidak bisa ngapa-ngapain ya apalagi 1vs1 pelanjiran bisa dibilang bocor ya Hai untuk dmx luar biasa btw ya untuk karakter ini Hai lalu disini juga tankiness sangat tinggi dengan apa namanya unicates yang bisa meng-counter lalu untuk support dan juga kemudahan untuk digunakan ini sangat Z ya bisa dibilang bahkan orang yang baru main aja menggunakan karakter ini bisa menang very easy untuk tim sekiranya sangat banyak ya yaitu adalah fusion bisa digunakan dalam ikatai ya ini adalah bisa dibilang apa ini gatai movie sagas liter slot banyak sekali ya iya ini takas ada ada apa ini red purple ya red purple ataupun mono purple bahkan jika kalian main mono purple juga bisa kalian gunakan saya juga akan bikin untuk pvp mono purple generasi baru anniversary jadi tunggu aja luar biasa karakter ini dan bisa dibilang mungkin sebentar lagi akan comeback lagi ya menyusul dengan hito ya untuk banner Ultra yang comeback lalu ada juga Rose Ultra yang comeback juga untuk anniversary ini apakah ini karakter juga akan comeback lagi untuk banner kemungkinan sih yes tuh siapa yang gak suka fusion ya apalagi di part 3 babonya kita dapat fusion lagi tuh lanjut disini kita percepat aja ya lanjutnya adalah ini dia Android 17 salah satu karakter kesukaan saya ya disini untuk damage S cukup kecil namun tankiness sangat luar biasa support luar biasa lalu disini ada tim sangat luar biasa kalian bisa tahu di leader slot Jinson Ingen atau Android ataupun Ucu survival disini GG juga sih ya sekalian bisa mencoba karakter ini lanjut disini nomor 3 adalah Rose kalian tahu sendiri betapa strongnya Rose disini ya entah menang entah mengapa turun ya saya kira debatable ya mungkin gara-gara kita dapat elemen purple baru tapi sekiranya masih sangat strong ya Mirai terus disini ada kyodai atau polponen dan juga disini bisa dibilang apa ini leader slot ya dari strong nomor 2 sendiri naik dua peringkat ya itu adalah hito karakter yang luar biasa bisa meng-counter kit bu dengan luar biasa gampang dan bisa main menggunakan karakter ini dan bernyata comeback ya salah satu karakter yang sulit saya dapatkan ini saya habis berapa dalam sampai lupa silahkan ya hito naik gara-gara kita dapat universe rap atau Ucu survival atau ya bla 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 yang kita dapat support yang banyak karakter ini luar biasa sakit dan strong ada yang bilang bahwa karakter ini turun drastis mana dia naik lagi bos sayang sekali tidak banyak orang yang gaca ya jadi jarang namun sekarang comeback kita lihat ini banyak sekali yang terakhir adalah kit bu seperti yang saya katakan karakter ini akan stay hingga akhir anniversary dan masih menyeramkan karakter ini dan hampir semuanya kami atau god rank disini ya kiranya itu aja untuk kit bu kita sudah tahu kemampuannya seperti apa dan sudah saya bahas di video sebelumnya untuk list karakter yang berguna di anniversary ini atau ke depan kalian bisa lihat di sini ya dari cooler hingga terakhir ada shallot yang masuk dalam list luar biasa karakter karakter-karakter baru semuanya masuk termasuk free to play bu jadi recommended dan karakter yang mendapatkan equipment juga comeback disini ya seperti bu gendut ya very strong jadi sekiranya itu aja untuk bahas-bahas 10 karakter terkuat serta karakter yang bisa digunakan di ppp thank you for watching minasan and see you to the next one